Bab 1. Allah selalu mengasihi kita. Mengasihi Allah berarti menjalankan perintahnya. Meski begitu, perintah-perintahnya tidak membebani. 1 Yohanes 5 ayat 3 Paragraf 1 dan 2 Pertanyaan Mengapa saudara mengasihi Allah Yehua? Apakah saudara mengasihi Allah? Saudara mungkin sangat mengasihinya, sehingga saudara membaktikan diri kepadanya. Saudara mungkin juga menganggap dia sebagai sahabat. Sebenarnya, sebelum saudara mengasihi Yehua, dia sudah mengasihi saudara. Alkitab mengatakan, kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. 1 Yohanes 4 ayat 19 Coba pikirkan semua yang sudah Yehua lakukan bagi kita. Dia memberi kita tempat tinggal yang indah, yaitu bumi, dan segala sesuatu yang kita butuhkan untuk menikmati hidup. Dia mau kita menjadi sahabatnya. Jadi, dia menyediakan Alkitab, agar kita bisa belajar tentang dia. Saat membaca Alkitab, kita mendengarkan Yehua. Saat kita berdoa, dia mendengarkan kita. Dia membimbing dan menguatkan kita dengan kuasa kudusnya yang luar biasa. Dia bahkan mengutus putranya yang disayangi ke bumi untuk membebaskan kita dari dosa dan kematian. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, Allah begitu mengasihi dunia ini, sehingga dia memberikan putra tunggalnya, supaya setiap orang yang beriman kepadanya tidak dibinasakan, tapi mendapat kehidupan abadi. Roma 5 ayat 8 mengatakan, Tapi, Kristus mati untuk kita, sementara kita masih berbuat dosa. Dengan cara itulah, Allah menunjukkan bahwa dia mengasihi kita. Paragraf 3 Pertanyaan Bagaimana agar persahabatan kita dengan Yehua tetap erat? Coba ingat sahabat saudara yang menemani saudara bukan hanya pada saat senang, tapi juga saat susah. Untuk punya persahabatan seperti itu, pasti butuh upaya. Persahabatan kita dengan Yehua juga begitu. Dia bisa menjadi sahabat kita yang paling akrab untuk selamanya. Itulah sebabnya Alkitab mengatakan, Tetaplah berada dalam naungan kasih Allah. Judas 21 Bagaimana caranya? Alkitab menjawab, Mengasihi Allah berarti menjalankan perintahnya. Meski begitu, perintah-perintahnya tidak membebani. 1 Yohanes 5 ayat 3 Arti mengasihi Allah Paragraf 4 dan 5 Pertanyaan Apa yang membuat saudara mulai mengasihi Yehua? Apa artinya mengasihi Allah? Itu artinya sungguh-sungguh menyayangi dia. Apakah saudara ingat kapan perasaan sayang itu muncul? Bayangkan perasaan saudara saat tahu bahwa Yehua mau saudara hidup selamanya di dunia baru dan saat tahu semua hal yang dia lakukan agar itu bisa terjadi. Bagaimana perasaan saudara ketika menyadari betapa berharganya tebusan yang Yehua berikan dengan mengutus putranya ke bumi? Saat saudara mulai menyadari bahwa Yehua sangat menyayangi saudara, hati saudara tersentuh dan saudara mulai menyayangi dia juga. 1 Yohanes 4 ayat 9 dan 10 mengatakan, Inilah cara Allah menunjukkan kasihnya kepada kita. Allah mengutus putra tunggalnya ke dunia supaya kita bisa mendapatkan kehidupan melalui dia. Allah mengutus putranya sebagai korban pendamaian bagi dosa kita. Bukan karena kita telah mengasihi dia, tapi karena dia mengasihi kita. Paragraf 6 Pertanyaan A Apa yang akan kita lakukan kalau kita menyayangi seseorang? Pertanyaan B Karena mengasihi Allah, apa yang akan kita lakukan? Tapi, rasa sayang kepada Allah itu barulah permulaan. Misalnya, jika kita menyayangi seseorang, kita tidak akan hanya berkata, Saya sayang kamu. Tapi kita akan melakukan hal-hal yang membuat orang tersebut bahagia. Sama seperti itu, Karena mengasihi Yehua, kita ingin hidup dengan cara yang akan membuat dia senang. Semakin kita mengasihi Yehua, semakin kita ingin membaktikan diri kepadanya dan dibaptis. Dengan membaktikan diri, kita berjanji untuk melayani Yehua selamanya. Roma 14 ayat 7 dan 8 mengatakan, Sebenarnya, di antara kita tidak ada yang hidup untuk diri sendiri, atau mati untuk diri sendiri. Kalau kita hidup, kita hidup untuk Yehua. Dan kalau kita mati, kita mati untuk Yehua. Jadi, hidup atau mati, kita milik Yehua. Bagaimana kita bisa menepati janji itu? Menjalankan perintahnya. Paragraf 7. Pertanyaan A. Kalau kita sayang kepada Yehua, apa yang akan kita lakukan? Pertanyaan B. Apa beberapa perintahnya? Karena kita menyayangi Yehua, kita menjalankan perintahnya. Alkitab menjelaskan caranya menjalani kehidupan sesuai dengan keinginan Yehua. Contohnya, dia mengatakan bahwa kita tidak boleh bermabuk-mabukan, mencuri, berbohong, berhubungan seks sebelum menikah, atau menyembah siapapun, atau apapun selain dia. Paragraf 8 dan 9. Pertanyaan. Bagaimana kita bisa tahu pandangan Yehua tentang situasi tertentu yang tidak ada hukumnya di Alkitab? Berikan contoh. Tapi untuk menyenangkan Yehua, sekadar mengetahui perintahnya atau hukumnya tidaklah cukup. Mengapa? Karena dia tidak memberi kita hukum untuk setiap keadaan dalam kehidupan kita. Kadang, Alkitab tidak memberi tahu secara langsung apa yang harus kita lakukan. Jadi bagaimana kita bisa membuat keputusan yang baik? Kita perlu menggunakan prinsip yang ada di Alkitab. Ini adalah kebenaran dasar yang mengajar kita tentang pandangan Yehua. Semakin sering kita membaca Alkitab, semakin kita mengenal Yehua, kita jadi tahu cara berpikirnya, termasuk apa yang dia sukai dan benci. Masmur 97 ayat 10 mengatakan, Kalian yang mengasihi Yehua, bencilah apa yang buruk. Dia menjaga kehidupan hamba-hambanya yang setia. Dia menyelamatkan mereka dari tangan orang jahat. Catatan nomor 1. Prinsip Hukum-hukum Allah didasarkan atas prinsipnya. Prinsip-prinsip ini adalah kebenaran dasar yang ada dalam Alkitab. Prinsip bisa membantu kita memahami perasaan dan pikiran Allah, sehingga kita bisa membuat keputusan yang baik dan melakukan apa yang benar. Prinsip Allah terutama berguna saat ada situasi yang hukumnya tidak langsung disebutkan dalam Alkitab. Akhir catatan. Misalnya, apa yang pantas kita tonton di TV atau lihat di internet? Yehua tidak secara langsung memberitahu kita. Tapi, dia memberi kita prinsip agar kita bisa membuat keputusan yang baik. Sekarang, ada banyak hiburan yang penuh dengan kekerasan dan seks. Alkitab memberitahu bahwa Yehua membenci siapapun yang suka kekerasan dan akan menghakimi orang yang berbuat cabul. Masmur 11 ayat 5 dan Ibrani 13 ayat 4. Bagaimana prinsip ini membantu kita membuat keputusan yang baik? Jika kita tahu bahwa Yehua membenci sesuatu atau menganggap sesuatu cabul, kita perlu menghindarinya. Paragraf 10 dan 11. Pertanyaan. Mengapa kita menaati Yehua? Apa alasan kita menaati Yehua? Kita melakukannya bukan hanya untuk menghindari hukuman atau masalah akibat keputusan yang buruk. Tapi, kita menaati Yehua karena kita menyayangi dia. Sama seperti seorang anak yang ingin membuat ayahnya senang, kita ingin membuat bapak kita yang di surga senang. Perasaan yang paling tidak tergantikan adalah saat kita menyadari bahwa Yehua senang kepada kita. Satatan nomor 2. Ketaatan Menaati Yehua berarti rela melakukan perintahnya. Yehua ingin kita menaatinya karena kita menyayanginya. Jika kita menyayangi Allah dan percaya kepadanya, kita akan mengikuti semua nasihatnya kapanpun. Kita akan menaatinya bahkan jika itu sulit bagi kita. Menaati Allah pasti bermanfaat karena dia mengajar kita caranya memiliki kehidupan yang terbaik sekarang dan menjanjikan banyak berkat di masa depan untuk kita. Akhir catatan Kita menaati Yehua bukan hanya saat itu mudah dilakukan atau saat tidak ada pilihan lain. Kita tidak memilih-milih hukum dan standar Yehua mana yang akan kita ikuti. Kita mau menaati Yehua dalam segala hal. Seperti pemasmur yang berkata, Aku menyukai perintahmu. Ya, aku mencintainya. Masmur 119 ayat 47 Kita ingin seperti Nuh yang melakukan semua perintah Yehua karena kasihnya kepada Yehua. Alkitab berkata bahwa Nuh melakukannya persis seperti itu. Kejadian 6 ayat 22 Bagaimana perasaan saudara jika Yehua mengatakan hal yang sama tentang saudara? Paragraf 12 Pertanyaan Bagaimana kita bisa menyenangkan Yehua? Bayangkan perasaan Yehua ketika kita menaati dia. Kita pasti membuat hatinya senang. Coba pikirkan. Kita bisa membuat pencipta alam semesta senang dengan menaatinya. Dia tidak pernah memaksa kita untuk melakukannya. Tapi dia memberi kita kebebasan memilih. Kita bisa memilih apakah kita mau melakukan yang benar atau yang salah. Yehua ingin kita membuat keputusan yang baik karena tergerak oleh rasa sayang kepadanya. Hasilnya kita akan punya kehidupan yang terbaik. Catatan nomor 3 Kebebasan memilih Yehua memberi setiap orang kebebasan memilih atau kemampuan untuk membuat keputusan. Dia tidak menciptakan kita seperti robot. Kita bisa menggunakan kebebasan ini untuk membuat keputusan yang baik. Tapi, jika kita tidak berhati-hati, kita bisa membuat keputusan yang buruk. Karena punya kebebasan memilih, kita harus memutuskan sendiri apakah akan setia kepada Yehua atau tidak. Kita juga harus membuktikan bahwa kita benar-benar menyayanginya. Akhir catatan Perintah-perintahnya tidak membebani Paragraf 13 dan 14 Pertanyaan Mengapa perintah Allah tidak terlalu sulit untuk ditaati? Berikan ilustrasi Bagaimana jika kita berpikir bahwa perintah Yehua akan merampas kebebasan kita atau terlalu sulit untuk ditaati? Alkitab mengatakan dengan jelas Perintah-perintahnya tidak membebani 1 Yohanes 5 ayat 3 Kata Yunani untuk membebani berarti berat Di ayat-ayat lain, kata ini digunakan untuk peraturan yang tidak masuk akal atau untuk orang yang mencoba memanfaatkan dan menyakiti orang lain Perintah Yehua tidak berat atau tidak terlalu sulit ditaati? Dia tidak pernah meminta kita melakukan sesuatu yang tidak bisa kita lakukan Bayangkan, kita sedang membantu teman kita pindah rumah Dia sudah menyiapkan semua barangnya untuk dipindahkan Ada yang ringan, tapi ada juga yang sangat berat sehingga tidak bisa diangkat sendiri Apakah teman kita akan meminta kita untuk mengangkat barang yang sangat berat itu sendirian? Pasti tidak Mengapa? Karena dia tidak mau kita terluka Seperti teman itu, Yehua tidak akan pernah meminta kita melakukan sesuatu yang terlalu sulit Yehua mengerti keadaan kita Dia tahu betul bagaimana kita dibentuk Dia ingat bahwa kita ini debu Masmur 103 ayat 14 Paragraf 15 Pertanyaan Mengapa kita bisa yakin bahwa perintah Yehua itu demi kebaikan kita? Musa memberitahu bangsa Israel Bahwa perintah Yehua itu demi kebaikan mereka untuk selamanya Dan jika mereka taat, mereka akan tetap hidup Ulangan 6 ayat 24 Sekarang pun begitu Apapun yang Yehua minta kita lakukan Akan membuat hidup kita lebih baik Yesaya 48 ayat 17 mengatakan Inilah yang dikatakan Yehua Penebusmu Yang kudus Allah Israel Aku, Yehua Adalah Allahmu Yang mengajarmu demi kebaikanmu Yang menuntunmu di jalan yang harus kamu tempuh Bapak kita, Yehua Selalu tahu apa yang terbaik untuk kita Alkitab mengatakan Allah adalah kasih 1 Yohanes 4 ayat 8 Ini berarti Apapun yang Yehua katakan dan lakukan Didasarkan atas kasih Paragraf 16 Pertanyaan Walaupun kita tidak sempurna Dan hidup di dunia yang jahat Mengapa kita tetap bisa taat Menaati Allah tidaklah selalu mudah Kita hidup di dunia yang dikuasai Iblis Dia menghasut orang-orang untuk melakukan yang buruk Kita juga harus berperang melawan pikiran dan perasaan yang tidak sempurna Yang bisa membuat kita tidak menaati Allah Tapi, kita bisa tetap kuat untuk melakukan apa yang benar Jika kita mengasihi Yehua Dia melihat upaya kita untuk menaatinya Dan dia membantu kita dengan kuasa kudusnya yang luar biasa Kuasa kudus membantu kita memiliki sifat-sifat yang bisa membuat kita lebih mudah menaati Yehua Paragraf 17 dan 18 Pertanyaan A Apa yang akan kita pelajari di buku ini? Pertanyaan B Apa yang akan kita bahas di bab berikutnya? Di buku ini, kita akan belajar cara menjalani kehidupan yang membuat Yehua senang Kita akan belajar caranya menerapkan prinsip dan standar moral Yehua Ingatlah, bahwa dia tidak pernah memaksa kita untuk menaatinya Jika kita memilih untuk taat, kehidupan kita akan menjadi lebih baik dan masa depan kita akan cerah Tapi yang terpenting, itu akan menunjukkan bahwa kita sangat menyayangi Allah Catatan nomor 4 Standar moral Yehua memberikan standar moral atau bimbingan untuk tingkah laku kita Dalam Alkitab, kita bisa tahu tentang standar moral ini dan manfaatnya bagi hidup kita Standar ini membuat kita tahu pandangan Allah tentang apa yang benar dan salah Standar ini juga mengajar kita caranya menjadi pengasih, membuat keputusan yang bijak, dan berbuat baik kepada orang lain Standar dunia ini terus menurun Tapi standar Yehua tidak berubah Jika kita mengikuti standar Yehua, kita akan terlindung dari banyak hal buruk secara fisik dan emosi Akhir catatan Yehua memberi kita hati nurani untuk membantu kita menentukan apa yang benar dan yang salah Jika kita melatih hati nurani kita, itu bisa membantu kita untuk menjalankan perintahnya Jadi, apa itu hati nurani dan bagaimana kita melatihnya? Ini akan dibahas di bab berikutnya Prinsip Alkitab 1. Allah mengasihi saudara Tetaplah berada dalam naungan kasih Allah Yang akan menghasilkan kehidupan abadi Judas 21 Apa yang membuat kita yakin bahwa Allah mengasihi kita? Yohanes 3 ayat 16 1. Yohanes 4 ayat 8 sampai 10 Dan Wahyu 4 ayat 11 Yehua menciptakan semua yang ada di bumi agar kehidupan kita bahagia Setelah Adam dan Hawa berdosa, tujuan Allah tidak berubah Dia memberikan puteranya sebagai tebusan, sehingga manusia bisa hidup abadi Masmur 65 ayat 2 Dan kisah 5 ayat 32 Untuk membantu kita, Yehua memberi kita Alkitab, kuasa kudus, dan kesempatan untuk berdoa kepadanya Sewaktu kita berdoa kepadanya, dia mendengarkan kita 2. Menaati Yehua selalu bermanfaat Aku, Yehua, adalah Allahmu yang mengajarmu demi kebaikanmu Yesaya 48 ayat 17 Apa manfaatnya menaati Yehua? Ulangan 5 ayat 28 sampai 33 Dan 6 ayat 24 Yehua melihat upaya kita untuk menaatinya Dengan menaatinya, hidup kita akan lebih baik dan masa depan kita cerah 3. Kita bisa menunjukkan bahwa kita mengasihi Yehua Mengasihi Allah berarti menjalankan perintahnya 1 Yohanes 5 ayat 3 Mungkinkah kita menaati Allah? Ulangan 30 ayat 11 Dan Masmur 103 ayat 14 Yehua tahu bahwa kita tidak sempurna Dia tidak meminta kita melakukan sesuatu yang tidak bisa kita lakukan Amsal 27 ayat 11 Dan Roma 7 ayat 21 sampai 25 Saat keadaan susah, kita bisa tetap kuat untuk melakukan apa yang benar Jika kita mengasihi Yehua Amsal 6 ayat 16 sampai 19 Dan Efesus 5 ayat 17 Prinsip Alkitab mengajar kita pandangan Allah Prinsip-prinsip itu bisa membentuk cara berpikir kita Dan memperdalam kasih kita kepada Yehua Kita jadi bisa mengerti apa yang harus dilakukan Walaupun Alkitab tidak memberitahukannya secara langsung Terima kasih telah menonton!